hai 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 welcome to my YouTube channel ketemu lagi sama gue Mimi dan hari ini gue mau nge-review dua jenis pizza tadi gue udah ada pesen pizza dari Pizza Hut sama PHD dan sekarang itu lagi ada perang harga guys masing-masing pizza ini mengeluarkan pizza paket murah kalian bisa lihat di sini di sini dia untuk pizza hut dia ada mengeluarkan satu jenis paket pizza murah seharga Rp100.000 isinya itu ada empat jenis fan pizza Jadi kalau satunya itu harganya Rp25.000 dan ini sudah termasuk pajak ya Nah kalau yang PHD ini dia hanya mengeluarkan dua jenis varian fan pizza cuman ada dua tapi harganya ini dia lebih murah guys cuman Rp15.000 tapi belum termasuk pajak ya Jadi kalau sudah termasuk pajak Rp16.500 nah ini dua-duanya mengeluarkan paket putus pizza murah dan ini laku banget guys sekarang kita mau lihat apa sih beda isi pizza di dalamnya ya kita bisa buka satu-satu Hai ini kita buka pizza hut dulu Oke nah ini untuk pizza hut kalian bisa lihat jenisnya ini pizza hut tapi isinya toppingnya sih enggak terlalu banyak ya topiknya ada sosis ada bawang bombay Hai topiknya dia ada sosis ada bawang bombay dan ada saus keju gitu ini yang dari pizza hut Nah kalau untuk PHD karena dia cuman ada dua jenis jadi nggak ada dua jenis varian rasa jadi dia nggak terlalu banyak macamnya nah disini dia ada ngeluarin pizza dengan topping chicken nugget sama daun bawang sausnya saus keju jadi dia nggak ada saus tomatnya ini cuman saus keju kalau di pizza hut tadi dia ada saus tomatnya nah terus yang satunya lagi dari ini kita pinjirin dulu ya dari PHD ini satunya Oh dia isinya sama guys isinya sama ini kalian bisa lihat isinya sama-sama punya punya nya pizza hut jadi isinya sama sosis-sosis yang dipotong dipotong-potong tipis gitu ya potong-potong kecil terus ada bawang bombaynya ada bawang bombaynya dan ada saus kejunya jadi topiknya itu aja oke tapi miring dulu kita cek dulu yang penyakit sangat lagi ya apa aja sih topik-topiknya Oke nah Oh ini sama juga guys ini juga eh sosis-sosis yang diiris tipis-tipis-tipis ya sosis yang diiris tipis sama daun bombay terus dia ada chicken nuggetnya sedikit yang dipotong kecil-kecil nih kalian bisa lihat di sini ada chicken nuggetnya dipotong kecil-kecil nah terus ada daun bawang bombay terus ada saus keju sama saus tomatnya juga sebagai besenya ya oke terus yang ketiga ini apalagi ya tiga ini Oh oke ini eh pizza hut dengan toppingnya dia kalau nggak salah sih ini eh chicken nugget gitu cuman dia pakai saus krim-krim sauce ya terus kalian bisa lihat ini chicken toppingnya chicken nugget sama krim sauce terus kita lihat lagi eh pizza yang keempat dari pizza hut eh ini gue suka sih kalian bisa lihat di sini toppingnya dia ada sosis tapi sosisnya dia lebih gede-gede sosisnya dia lebih gede-gede potongannya jadi eh satu sosis itu kayak dipotong luwa ya jadi disini sekitaran ada dua dua sosis dua sosis gitu eh dua sosis dipotong jadi empat nah disini juga toppingnya dia ada base-nya saus bolognais sama saus keju sama bawang-bawang bombay gini ini ini dari pizza hut eh eh si kita coba aja langsung ya gimana rasanya nih lebih anak mana pizza hut atau PHD kita coba dulu ya kita coba yang ini tadi nih kita pinggirin dulu ya guys ya kita coba yang ini dulu kita kasih saus sambal ini kalau satu lagi perbedaannya ya ini kalau di PHD dia kasih sausnya tuh ada dua saset tapi kalau di pizza hut dia cuma ada satu saset jadi agak pelit dikit ya sama saus kita coba yang PHD dulu ya guys Oke kita coba yang PHD dulu ya guys Oke kita coba yang PHD dulu hasilnya gimana gue nggak tahu gimana ya mungkin ini karena dia masaknya lebih dulu jadi kalau untuk waktu pisahnya lagi PHD ini menurut gue sih agak keras ya mungkin kalau mungkin dia masaknya duluan gitu karena ini paket pizza murah jadi dia bikinnya langsung banyak gitu tapi roti tapi rotinya agak keras guys tapi rotinya agak keras guys hmm hmm kurang mungkin kalau kalian yang eh satu lagi coba ini ini paket pizzanya hanya boleh take away jadi dia nggak ada promo delivery itu nggak ada jadi untuk di PHD kalau kita mau pesen pizza murah kita harus datang langsung ke sana sedangkan untuk pizza sendiri itu dia ada buka stand di beberapa titik jadi kita nggak perlu terlalu jauh buat nyari-nyari harus ke store-nya langsung karena dia punya 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 banyak punya banyak ini ya promo di beberapa titik di beberapa tempat gitu aku sih tadi udah panasin di microwave ya cuman kok masih 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 agak keras ya latinya ya apa escapes bukan bukan tidak tapi seperti Kita coba yang ini ya Ini pizza dari pizza hat Kalau untuk pilihan topiknya Kalau gue pribadi sih gue lebih suka dari pizza hat ya Karena ini toppingnya lebih banyak Dan jenis varian rasanya juga lebih banyak Dan ini Kalau untuk roti pizza dari pizza hat ini Dia gak Gak sekeras yang roti pizza dari phd Aku nanti pizzanya masih enak Dan menunggu guys Gak sekeras yang lebih banyak Gak sekeras yang lebih banyak Oke kita coba yang Ini pentit saya dari phd Satu lagi Oh ini dari pizza hat ya Yang chicken nugget dengan cream sauce Oke kita cobain Gak sekerasan yang lebih banyak selamat menikmati kalau pit saat itu dia kasih kejun saus kejunnya lebih banyak guys jadi kejunnya itu lebih berasa hmm kita coba lagi yang ini ya dengan topping chicken nugget daun bombay dan saus kejunnya ini sama ya guys roti pizzanya juga lebih keras dibandingkan roti pizzanya punya pizza jadi roti pizzanya HD ini kalau kita tetap oleh ini kalian wajib harus dipanaskan dulu ya sebelum kalian makan lagi karena kalau enggak ini akan keras banget kita cobain pizza ketiga dari pit saat dia toppingnya kurang lebih sama seperti PHD tadi ada sosis yang dipotong kecil-kecil daun bawang eh sorry bukan daun bawang maaf bawang bombay maksud saya sama cika nugget selamat makan aku suka saus kejunnya ya guys untuk pizza heart ini karena dia saus kejunnya enak banget topingnya juga cukup banyak enggak dulu pelit ya ya untuk ukuran Rp25.000 roti kaya rotinya masih empuk loh untuk pizza heart selamat menikmati nah ini yang terakhir pizza keempat jadi pizza heart ini isinya sama sosis yang dipotong kecil-kecil sama bawang bombay sama saus keju dan biasanya saus bolonese tapi yang ini dia enggak ada chicken nuggetnya cuma sosis aja jangan lupa lembut makan 30 susan 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 selamat menikmati nah guys itu tadi jenis-jenis varian pizza murah dari Pizza Hut dan PHD dan kalau kalian ingin makan pizza mewah tapi murah kalian bisa langsung datang aja ke Pizza Hut atau ke PHD di store-store yang terdekat dengan rumah kalian dan kalau misalnya ada makanan atau tempat makan yang kalian ingin aku review, kalian boleh komen di bawah ini ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya bye bye